Buat kamu yang punya toko fisik, outlet fisik seperti restoran, toko, atau yang intinya yang punya tempat fisik maka Google My Business adalah opsi atau salah satu media yang wajib banget kamu memiliki kan itu bisa meningkatkan jumlah pengunjung, orang yang mengetahuin atau mencari bisnis kamu sehingga itu sangat penting tapi seberapa penting dan gimana sebetulnya cara daftarnya, kita akan bahas di video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Upcredit, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui digital marketing maupun kita bicara tentang teknologi dan juga tips-tips terputar digital automation di dalam channel ini dan sebetulnya hari ini kita akan bicara, seperti yang saya bilang tadi depan, kita akan bicara sebetulnya gimana sih cara daftar dan pentingnya yang namanya Google My Business atau Google My Businessku dari perspektif bisnis itu sendiri terutama kalau Anda yang punya, boleh dibilang outlet-outlet atau toko fisik sebetulnya nah, kenapa hal ini penting? tentunya hal pertama adalah agar bisnis kita bisa lebih berkembang di digital atau media online tentunya maka kita harus bisa ditemukan dulu nih, di media digital salah satunya pasti adalah Google karena Google adalah media pencarian yang umumnya, kalau misalnya orang pengen ke tempat kita atau misalnya orang pengen tahu tentang bisnis kita, pasti dia akan mencari itu di Google nah, pertanyaan adalah, apakah bisnis kita itu muncul di Google? sehingga itu jadi hal yang penting dan krusial banget kalau misalnya saya boleh bantu Anda gitu ya, untuk melihat seperti apa sih pentingnya disini saya akan search misalnya ya, supplier biji kopi Arabica, Surabaya lihat saya gitu ya, misalnya saya ketik ini nah, Anda bisa lihat teman-teman disini, bahwa ini akan muncul banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita perhatikan gitu ya entah itu yang sifatnya iklan, ini iklan yang bersponsor teman-teman kemudian ada part yang dikit-kit yang teman-teman bisa perhatikan ya di bagian disini ada yang namanya Google Map dimana Google Map ini tentunya akan memunculkan ya bisnis-bisnis mana sih yang dekat atau areal tempat yang teman-teman inginkan jadi, saat kita ingin bisnis kita bisa lebih aktif, lebih mudah ditemukan oleh orang-orang ya tentunya di Google, maka ya kita akan perlu masuk di Google ini sendiri dan inilah sebetulnya yang disebut sebagai namanya Google My Business atau Google Business School kalau dilahirkan Indonesia hal ini penting banget sekali lagi teman-teman untuk melihat apakah teman-teman itu mudah dipercaya apa enggak dari review-review seperti ini gitu ya kemudian dia pengen juga lihat outletnya misalnya gitu ya orang juga bisa lihat gambar-gambar seperti ini kemudian juga orang bisa lihat nomor telepon yang mungkin bisa mendatangkan kita orang-orang yang tertarik atau berminat untuk melihat bisnisnya teman-teman dan banyak aspek lain dan sekali lagi teman-teman inilah yang disebut sebagai namanya Google My Business yang muncul di dalam map opsi lain biasanya karena juga muncul di dalam map seperti ini teman-teman walaupun disini jatuhnya tetap dari pencarian jadi kalau kita mencari supplier biji kopi Arabika Surabaya maka di sebelah sini itu disebut dengan namanya GMB atau Google My Business dan inilah sebetulnya kenapa hal ini penting banget buat dicari apalagi kalau kita bicara tentang mungkin kayak di Instagram mungkin teman-teman tahu seperti di Facebook beberapa part kita bisa lihat bahwa yang namanya bisnis itu bisa di tag gitu ya saat bisnis itu bisa di tag atau saat orang mungkin datang ke toko teman-teman teman-teman bisa minta review dan segala macam lain teman-teman bisa nge-tag di social media orang bisa nge-tag dan itu narik datanya adalah dari Google My Business artinya mungkin teman-teman juga pernah lihat ya kalau di Instagram lokasi ya location misalnya jadi disini ada banyak tag-tag lokasi dimana misalnya sekretik misalnya restoran maka teman-teman bisa lihat ya disini ada banyak sekali sekretik misalnya Surabaya aja kecet gitu ya disini ada banyak tempat ya di Surabaya misalnya atau ini karena ini lebih ke hashtag ya teman-teman tapi kalau misalnya saya searchnya apa ya mungkin salah satu coba sih kita coba cek ya disini muncul gak sih location nah ini sebetulnya kalau teman-teman perhatikan ya ada location dengan logo yang location seperti ini dimana kalau di Instagram itu teman-teman bisa lihat maka dia akan muncul hashtag dalam bentuk explore lokasi nah ini ya jadi ada peta ada hal seperti itu jadi kalau misalnya kita search juga di GMB maka teman-teman bisa lihat bahwa ini ada GMB-nya nah seperti ini ya ini namanya Google My Business sekali lagi ini penting buat kita miliki untuk bisnis yang punya outlet fisik karena itu akan membantu memudahkan orang untuk muncul dari pencarian jadi sekali lagi ya untuk bisa muncul di dalam tag Instagram Facebook Twitter ataupun dimanapun mereka biasanya akan narik data dari yang namanya Google My Business sehingga teman-teman bisnis di sosial media bisa di tag di banyak tempat gitu ya tentunya kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak awareness dari customer dan segala macam part lainnya so yang jadi pertanyaan adalah kemudian benefit apa lagi sih yang teman-teman dapatkan selain dari hal kedua hal ini gitu ya tentunya teman-teman bisa saya akan share teman-teman salah satu bisnis yang kita juga yang kebetulan saya bantu jadi bisnis teman saya gitu ya dan ini udah juga dapat izin dimana teman-teman bisa lihat nih kalau misalnya saya search biji kopi Arabika Surabaya teman-teman bisa lihat ada informasi yang teman-teman bisa perhatikan di sini adalah you manage this business profile artinya ini bisnis GMB yang saya manage atau yang saya kelola gitu ya dan saat saya kelola maka ada fitur yang muncul dimana kalau saya search atau saya klik ini teman-teman di sini ada tulisan adalah manage your business profile dimana kalau kita klik manage business profile maka Google My Business akan memunculkan tab khusus teman-teman yang muncul seperti ini dimana teman-teman tidak akan bisa lihat jadi yang hanya bisa melihat ini adalah orang yang melalui bisnisnya gitu ya dan fitur-fitur apa aja yang melihat review seperti apa orang juga bisa memessage atau boleh dibilang kayak nge-DM bisnis profile teman-teman bisa update foto-foto yang muncul di bagian bawah nantinya kemudian ada performance ini hal crucial banget kenapa? karena performance ini teman-teman bisa lihat seperti apa sih kata kunci-kata kunci yang masuk di bisnis teman-teman dimana kalau saya misalnya search, klik gitu ya teman-teman bisa lihat disini ada banyak sekali data yang teman-teman bisa perhatikan ya berapa banyak interaksi dari bisnis kita di Google itu sendiri ada 66 orang selama berapa bulan nih? 6 bulan ya kurang lebih ya 6 bulan ada 66 orang yang nge-search product gitu ya apa yang dilihat oleh 15 orang terakhir gitu ya kemudian 3.600 orang yang mendiscover platform ini melalui mobile tentunya Google search ada yang Google search di desktop ada yang via Google Map langsung ada juga yang Google Map di desktop jadi datanya bagus banget plus kalau teman-teman perhatikan disini juga ada searches breakdown berdasarkan kata kunci apa yang teman-teman mungkin sering muncul di case ini sangat membantu sekali untuk melihat ada berapa banyak orang yang aware dengan brandnya kita misalnya berapa banyak keyword-keyword yang tidak relevan dengan bisnis kita sorry keyword yang relevan dengan bisnis kita sorry gitu ya dan itu memunculkan bisnis kita disana artinya kita bisa menganalisa banyak hal dimana kita bisa search juga kayak gini ya ada video copy berarti ini orang yang tidak aware dengan bisnis kita gitu ya kemudian ini orang yang aware dengan bisnis kita kemudian ada juga yang tidak dan segala macam yang lain artinya banyak sekali data kemudian opsi lain ada juga berapa banyak sih orang yang klik telpon nomor handphone yang muncul di dalam DMV kita berapa banyak yang message bisnis profile kita kalau booking kalau anda yang pakai booking mungkin kalau di case kita tidak pakai beberapa banyak yang menuju alamat kita atau dia klik kemudian dia memakai direct di situ kemudian ada beberapa banyak yang klik website kalau memang teman-teman menyematkan atau menyempatkan link website yang teman-teman pakai di dalam DMV jadi biasanya di sini ada juga website yang tidak mungkin jadi sekali lagi akan sangat-sangat sangat-sangat membalikkan teman-teman bisa muncul dan punya posisi yang bagus banget di mata di mata user teman-teman di sini oke video lain kayak advertise yang pribadi jarang pakai teman-teman jadi biasanya kalau di focusnya pada beberapa aspek tapi kalau teman-teman mau pakai biasanya akan poni ke dalam menu A dimana nama-nama menu A express kalau di D dan pribadi kurang menyarankan teman-teman pakai ini tapi kalau teman-teman mau pakai video ini lebih pasti jadi ya kita ekspor mungkin di lain kecepatan kemudian ada juga food for the product kalau teman-teman membutuhi produk-produk seperti ini jadi ada security sehingga tentu tidak bertanya dan juga pertanyaan orang kemudian ada update kalau teman-teman mau ambil beberapa posisi nanti kemudian bisa isi bisa isi bisa posisi kalau di isi se kita 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sebagai cara menonton! Terima kasih telah menonton! Dan apa짝 itu isi dari video kali ini! Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain!